Bismillahirrahmanirrahim Tentu ibu-ibu yang pegang buku ada di ayat yang saya baca di atas Ada titik-titik disambung di bawah di putnot Sambungan ayatnya ada di bawah itu Putnot nomor tiga Maka datanglah sesudah mereka Orang-orang yang tidak sholat itu efeknya bahayanya adalah Akan datang generasi setelah mereka juga yang tidak sholat Dan setiap orang yang ninggalkan sholat Maka pasti akan mengikuti hawa nafsunya Dan mereka kelak akan menemui kesesatan Tidak ada lagi panduan Kalau tidak sholat sudah hilang semuanya Sholat ini penenang jiwa Kecuali orang yang taubat, beriman dan mengerjakan kebaikan Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak didolimi sedikitpun Ini dalil yang pertama tentang masalah meninggalkan sholat Larangan, ada ancaman Mereka akan sesat Kalau tidak sholat Kemudian dalam surah Al-Ma'un Ayat 4 sampai ayat 5 Bunyi Ya'udzubillahiminasyaitonurajim Fawailun lilmusallin Alladhinahum an solatihim sahun Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Lalai, jadi dia sholat kapan dia mau Tadi saya bilang meninggalkan sholat secara malas-malesan Kemudian ada satu tempat di neraka namanya sakar Sakar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43 Al-Muddathir ayat 42 sampai 43 Tentu yang pegang buku bisa lihat disitu Kalau yang belum punya bukunya bisa lihat ya Apa namanya, buka Quran di HP-nya A'udzubillahiminasyaitonurajim Masalahkakum fisaqar Qalulamnakum minal musallin Apa mara-malaikat nanti akan tanya mereka Orang-orang yang masuk ke neraka sakar itu Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar Mereka menjawab kami dahulu tidak termasuk Orang-orang yang mengerjakan sholat Jadi jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka Nabi SAW bersabda Al-Ahdulladhi bainana wa bainamussalah Famentarakah fakad kafar Hadis ini sahih riwayatrimi dalam kitabul iman Dan Ibn Maha'nya juga dalam kitab Iqamawassalah Wassunnafiha Hakim juga menyebutkan dalam mustadrak Dan ini beliau juga mensahikannya Dan Imam Al-Dhabi juga penulis buku kita ini Juga mensahikannya Yang berbunyi perjanjian yang ada antara kita Dengan mereka adalah sholat Maksudnya perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat Maka barang siapa yang meninggalkannya Maka dia telah kafir Dianggap kafir Kalau dia meninggalkan sholat secara jahdan Tadi paksa Enggak saya gak mau sholat Kemudian juga dalam hadith Nabi SAW yang berbunyi Barang siapa yang luput melaksanakan sholat asar Sebagai bentuk pengingkaran ya Maka amal ibadahnya telah gugur Dihapus amal ibadahnya semua Ini ruginya gitu kan Jadi diantara lima waktu sholat ini Sholat yang paling afdol adalah asar Datang setelahnya Subuh dan isya Datang setelahnya Duhur dan maghrib Baik bukan bertindur sama maghrib tuh Tidak ada fadilah Ada Ini mau waktu sholat Tapi kalau kita susun sesuai dengan urutannya Maka asar yang paling Tinggi Kemudian baru masuk Subuh sama isya Kemudian hadith Nabi SAW yang lain Ya ini semua ada disebutkan di putnotnya Hadith riwayat Imam Muslim dalam kitabul iman Dan juga Abu Daud dalam kitabul sunnah Termin dalam kitabul iman Kata Nabi SAW Antara seorang hamba dengan kemusyrikan Dalam meninggalkan sholat Hadith yang lain riwayat Imam Ahmad Juga al-Mundiri menyebutkan dalam targibu tarhib Dan beliau mengatakan Atau berkata Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bayi Haki Dan para perawi-perawi Imam Ahmad Semuanya thikwah Dapat terpercaya Kata Nabi SAW Mantaraka sholat Sholata muta'amidan Fakat bariat minhu dhimmatullah Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja Maka sungguh jaminan Allah telah lepas darinya Maksudnya jaminan makanan Jaminan minuman Kita semua ini Ibu-ibu sekalian Kalau jaga waktu sholat Maka dipastikan semua yang kita butuh hari itu Dipenuhi sama Allah Udarahnya Cahayanya Makanannya Minumannya Allah kasih semua Asal jaga waktu sholat Dia menciptakan langit dan bumi Dia menciptakan semuanya Umar bin Khattab berkata Ama innahu la hadha fin islami li ahadin adha'as salah Ketahuilah tidak boleh diberikan kedudukan sedikitpun Dalam Islam bagi seseorang yang menyanyiakan atau meninggalkan sholat Tidak boleh ada jabatan Tidak boleh dihormatin Tidak sholat Tidak bisa Sampai Para ulama mengeluarkan Sebuah hukum fikih Bahwasannya seorang wanita Termasuk udur syari'i Cerai sama suaminya Kalau suaminya tidak sholat Lima waktu Masuk dalam udur syari'i Dia tidak dilaknat Kan perempuan kalau minta cerai tanpa udur syari'i Kan dilaknat sama Allah Jadi masalah Idur syari'inya adalah Kalau tidak sholat Harus diingatkan Tidak boleh Tidak boleh main-main masalah sholat Makanya ibu-ibu itu Ajain anaknya sholat Ini sholat jangan main-main Kata Nabi SAW Suruh mereka sholat di umur tujuh tahun Dan pukul di umur sepuluh tahun Tidak bisa main-main Harus Sholat nomor satu bagi mereka Dikatakan dalam riwayat yang lain Kana ashabun Nabi SAW Kana ashabun Muhammad SAW Layaruna syain minal amali Tarkuh kufrun gairus salat Atau gairus salat Ini disebutkan oleh Abu Ghraib Lanuhu Sahabat Nabi yang mulia Dahulu Para sahabat Muhammad SAW Tidak memandang sesuatu pun Dari amal ibadah dalam Islam Yang mana meninggalkannya Adalah jelas kekufuran Kecuali sholat Ini diriwayatkan oleh hakim Dalam musadrak Dan juga diriwayatkan oleh Tirmidhi Tanpa menyebutkan Abu Hurairah Ibn Hazm berkata Ibn Hazm ini seorang Ulama dari Spanyol Zaman dulu ini Ulama muslim Setelah syirik Mempersekutukan Allah Tidak ada dosa yang lebih besar Daripada menunda sholat Hingga habis waktunya Dan membunuh seorang Mumin tanpa alasan yang benar Saksi bahasan kita Masalah meninggalkan sholat Pada hadis yang lain juga Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW Bersabda awal Ma yuhasabubihil abdu Jawmal kiyamah Amal yang paling pertama kali Dihisab pada hari kiamat Dari seorang hamba Adalah sholatnya Jika sholatnya bagus Maka dia beruntung Dan tamat Dan sebaliknya Jika sholatnya kurang Maka dia gagal Dan rugi Hadis ini di Hasan Keralimam tirimidi Nabi kita Muhammad SAW Memastikan bahawasanya Kita atau beliau Diperintahkan Untuk Diperintahkan Untuk Apa namanya Memerangi orang-orang Sampai mereka sholat Sebagai mana hadis beliau Aku diperintahkan oleh Allah Untuk memerangi manusia Sampai mereka Mengucapkan syahadat Aku bersakit Dari orang yang berhak Disembah Kecuali Allah Muhammad adalah hamba Juga utusannya Lalu mereka Menjadikan sholat Mereka membayar zakat Apabila mereka Telah melaksanakannya Maka mereka Telah Maka mereka Telah melindungi Darah dan harta Mereka Dari bahayaku Kecuali disebabkan Hak islam Oleh dan perhitungan mereka Kembali kepada Allah Jadi memang Islam ini Diperintahkan oleh Allah S.W.T Untuk disebarin Sampai mereka Syahadat Sholat Dan zakat Kalau mereka melakukan Maka mereka Telah aman Jadi saksi bahasan Berarti ada ancaman Orang yang tidak sholat Kemudian hadis yang lain Tentu saya bacakan Semua dalilnya Saya agak percepat Karena sudah mau jam 11 Saya ada acara cerama lagi Tentunya Saya akan bacakan dalilnya Selanjutnya adalah Hadis Mukharim Muslim Dari Abu Sayyid Rasulullah Bahasanya Seseorang laki-laki Pernah berkata Kepada Nabi S.W.T Bertakwalah Takutlah kau kepada Allah Jadi kalimat ini Berat sebenarnya Dalam bahasa Arab Jadi seakan-akan kau ini Salah Takutlah sama Allah Maka Nabi S.W.T Sempat marah Sama orang itu Sambil berkata Ada apa denganmu Bukankah aku adalah Penduduk bumi Yang paling berhak Untuk takut sama Allah Aku harus yang paling Takut sama Allah Kenapa harus kamu Katakan itu Maka sahabat Nabi yang lain Namanya Khaduddin Walid Berkata Ya Rasulullah Boleh saya penggal Lehernya orang ini Ini ngaco Saya penggal aja Ya Rasulullah Kata Nabi S.W.T Jangan Barangkali dia termasuk Orang yang melaksanakan Solat Solat ini menahan Orang dari dibunuh Padahal dia sudah Menghina Nabi S.W.T Jadi sangking pentingnya Solat itu Dalam hadith yang lain Kata Nabi S.W.T Man lam yuhafiz Alas solati Lam yakun lahu nur Wala burhan Wala najah Wa kana yawm al-kiamati Ma'qarun Wa fir'aun Wa haman Wa ubaih bin khalaf Tapi tentu disini Masih dipersirikan Ulama tentang Kesohian hadithnya Cuma disini Imam Madhan Mengangkatnya Karena dia penguat saja Barang siapa yang Tidak menjaga solat Maka dia tidak dapat Cahaya Bukti yang nyata Maksudnya pertolongan Dan tidak pula Keselamatan Dan pada hari kiamat Dia bersama Korun Fir'aun Haman Dan ubaih bin khalaf Terakhir Ibu-ibu sekalian adalah Dalil Nabi S.W.T Yang beliau berkata Kepada Muad bin Jabal Tidak ada seorang hamba Yang bersaksi Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Kemudian dia juga Mengatakan Muhammad Adalah utusan Allah Melainkan Allah Akan mengharamkan Maginya Untuk masuk neraka Maksudnya adalah Disini kata ulama hadith Syahadat ini Akan mendorong orang Untuk melengkapkan Rukun Islamnya Maka setelah itu Dia akan kerjakan solat Dia akan Dapat zakat Dia akan puasa Dia akan haji Dan kalau dia kerjakan itu Dia akan dapat jaminan Surga Kata penutup Seperti orang yang berzina Dan mencuri Karena meninggalkan setiap solat Atau menundanya Hingga tidak sempat Mengerjakannya adalah Satu dosa besar Jika seorang melakukan itu Berulang kali Maka dirinya adalah Termasuk orang-orang yang gemar Melakukan dosa-dosa besar Kecuali bila dia bertaubat Dan jika terus menerus Meninggalkan solat Maka dia termasuk Di antara orang-orang yang merugi Dan celaka Serta durjana Dalam arti kata Bisa manusia Pada tingkat kekufuran Kalau orang-orang itu Terus memungkiri Masalah solat